Aku senang sekali, sering anak-anak yang melihatku datang ke stasi, kini berlarian berjabat tangan. Dulu awalnya tidak seperti itu, mereka masih takut-takut dan malu. Ada yang malah lari pulang. Kini lantaran sudah kenal, maka mereka pun tahu kebiasaanku kalau datang ke stasi. Yang merasa besar, kerap kali langsung berlari memanjat pohon kelapa, sedangkan yang lain sudah menyiapkan parang. Lalu tangan-tangan mereka begitu cekatan mengupas sabut-sabut kelapa. Dan tak lama kemudian, buah-buah kelapa muda siap seduh pun sudah terhidang. Sian yang panas, badan yang capek selepas perjalanan, langsung terasa segar dengan seteguk air kelapa muda. Begitu nikmat rasanya. Ada dua pertanyaan yang selalu mengiringi setiap kali aku berjumpa dengan anak-anak di kampung-kampung stasi. Satu persatu, kadang juga bersama-sama, anak-anak ini ku tanya. Sudah kelas berapa, Dik? Kalau besar, cita-citanya mau jadi apa? Terkenang saat masa kecil dulu, buah pertanyaan itu akrab di telingaku. Apalagi kalau bertemu dan bersalaman dengan pastor-pastur. Sementara aku masih bengong, pastor-pastur itu pasti sudah lebih dahulu menjawab. Jadi pastor ya? Di kemudian hari, barulah kusadari artinya. Itu adalah pertanyaan dan jawaban inspiratif. Malah menunjuk pada sebuah harapan akan masa depan yang baik. Itu juga lah yang sebenarnya menjadikan aku hingga sampai seperti ini. Dan karena baik, tak ada salahnya kalau ku ulang lagi pertanyaan yang sama jika bertemu dengan anak-anak di sini. Sejumlah besar keluarga di sini mempunyai anak yang amat banyak, hingga tujuh orang, bahkan ada yang lebih dari sepuluh. Kadang bisa dimaklumi untuk mengisi tanah-tanah kosong yang masih luas di Papua. Dari sudut kesejahteraan, tentu begitu memperhatinkan. Sebagai tanda, kebanyakan anak selalu ingusan. Belum lagi penyakit kulit yang mudah ditemui pada anak-anak. Aku perhatikan sejak anak mulai bisa berjalan, seolah-olah sudah di luar asuhan orang tuanya. Anak-anak kecil yang baru bisa berjalan, dibiarkan bermain begitu saja sendirian. Kadang malah sampai jauh dari rumah, tidak didampingi orang tuanya. Mereka berkeliaran kesana kemari. Aku pun tak memperhatikan kapan mereka makan atau istirahat. Seringkali kulihat mereka bermain tanpa henti. Luar biasa kekuatan fisik mereka. Mereka punya bakat alam. Mungkin kalau dibina baik-baik bisa menjadi atlet pelari handal. Saat aku datang, ada dua perusahaan kayu yang masih berjalan. Yaitu Logging atau Showmail. Terima kasih telah menonton!